ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah kita bahas ya di pertemuan yang terlalu kita sudah mengenal ada tambahan lagi dua huruf jar ya huruf jar ini adalah huruf sambung dimana huruf jar ini fungsinya adalah melengkapi kalimat sama dalam penggunaan kata sambung dalam bahasa kita nah huruf jar disini ada aturannya kalau dalam bahasa huruf jar ini membuat kata setelahnya berharokat akhir kasroh dia majrur majrur jatuh ya harokatnya maka ketika ada huruf huruf jar maka antuna perhatikan kata setelahnya ini harokatnya menjadi kasroh kasroh huruf jar itu ada empat yang kita pelajari di bab ini yaitu ada kemarin ada ala kemudian ada fi ditambah lagi ila dan min kalau ala dalam bahasa kita mama na'ala fi logotina artinya apa ke atas ke atas ke atas kalau misalnya fi di di dalam kalau di dalam dari 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 ke sampai masya Allah masih ingat ya nah disini ada beberapa cara penggunaannya dalam kalimat ketika ada min tapi kenapa kalau misalnya ada ayna tidak berubah menjadi ayni nah ayna disini ini namanya adalah isim ya kata yang dia mabeni ya jadi dalam bahasa Arab itu ada dua golongan ya dua golongan kata atau isim saya tidak menerjemahkan isim sebagai kata benda takutnya antuna bingung ya pokoknya dua golongan kata aja yang diingat yang pertama dia adalah isim mabeni yang kedua adalah isim mukrob bentar mukrob mukrob apa itu mabeni mabeni itu adalah tetap ya tetap kalau kalau mukrob itu adalah berubah dah itu dulu aja antuna fahami jadi ada dua golongan kata dalam bahasa Arab dia ada kata yang tetap maksudnya tetap adalah dia mau dimanapun harokat akhirnya tetap tetap harokatnya jadi dia tidak ada perubahan mabeni mukrob ini berubah harokat akhirnya karena salah satu tanda perubahan ya suatu kata dalam bahasa Arab ada dengan perubahan harokat akhir jadi beda harokat beda makna iya beda harokat beda makna makanya kita harus hati-hati memberikan harokat pada suatu kata nah istimabeni ini salah satunya salah satunya itu adalah contohnya adalah kata tanya terus juga ada lagi kata ganti saya pakai bahasa Indonesia dulu ya takutnya antuna bingung yang awal yang baru belajar kata tanya namanya adalah istifham ya isim istifham kata ganti adalah dombir nanti saya bahas insyaallah habis ini ya saya bahas lagi tentang kata ganti dan tata-tanya antuna fahami dulu kenapa min ketemu dengan ayna ayna tidak berubah karena ayna termasuk isim mabeni dia tidak berubah sampai nantipun ya walaupun dia ada di depan ya di belakang di tengah di dohului dengan huruf jar dia tidak berubah min ayna anta ya min ayna anta dari mana kamu kemudian kalau misalnya min bersambung dengan isim yang mu'rob maka dia membuat harokatnya jatuh kasroh nah salah satu tanda isim mu'rob adalah isim zahir nah ini namanya isim zahir isim zahir itu bisa berupa nama atau yang kelihatan pokoknya ya zahir itu kan artinya kelihatan zahir mungkin literasinya seperti ini ya isim zahir terus juga nama orang pokoknya isim yang dia itu harokatnya asalnya adalah domah kemudian dia bisa dikasroh terus kalau misalnya dia harokatnya yang termasuk dalam golongan yang almamunuminasor nanti kita akan bahas lagi antuna tidak usah terlalu jauh nanti pelajari seperti ini dulu karena bahasa Arab itu memang perlu step by step jangan semua materi kita belajar langsung kita step by step supaya apa supaya kita tidak cepat pusing tidak cepat bosan tidak cepat menyerah jadi pelajari dulu ini hakikat asalnya isim ada dua mabni dan mu'rob kemudian yang mu'rob yang bisa berubah ini adalah salah satunya adalah isim zahir isim zahir itu yang kelihatan nampak nampak bahwa itu adalah sebuah sesuatu misal contohnya juga isim zahir itu bisa kita apa namanya terjemahkan dengan isim yang misalnya ada aliflam kemudian ada isim mu'frod dan sebagainya antunna fahami aja dulu isim zahir itu yang jelas kemudian ada nama orang nama orang bisa Muhammad bisa Ammar bisa yang lainnya bisa alif karena itu adalah harokat-harokatnya bisa mengarami perubahan nah ini kita membahas bagian ini dulu ya karena nanti ada isim zahir ada isim domir supaya antunna faham dulu kemudian disini juga ada pada bahasan kemarin ya kita sedikit meroja nah disini kita juga kemarin membahas mengenai kata bentar ya isim eh isim fi'il kemarin kita membahas tentang fi'il ya kata kerja kata kerja dalam bahasa orang itu ada tiga ada yang bisa sebutkan apa saja kata kerjanya masalah fi'il madi ya madi fi'il madi fi'il mudori fi'il amar ya am masya Allah mudori dan fi'il amar yang kita pelajari dulu bentuk lampaunya ya atau fi'il madi bentuk lampau ya sebentar saya nah fi'il madi ini tandanya ya kalau yang kita pelajari di bab awal ini adalah yang tiga suku kata dengan huruf akhir huruf dohir eh sohih ya apa sohihul akhir seperti ini jadi polanya mudah ya untuk yang awalan yang mudah-mudah dulu aja diingat-ingat polanya adalah aaa wazanya huruf roja zahaba jalasa kataba nanti seperti itu polanya ini untuk domir untuk kata ganti dia jadi maknanya kalau kita terjemahkan adalah untuk kata huruf roja dia laki-laki satu telah keluar ya dia laki-laki satu telah keluar kenapa ribet banget ya dia laki-laki satu ya karena dalam bahasa orang ini ini adalah untuk kata ganti dia laki-laki kita pakai huwa eh ya kita pakai nah ini adalah huwa 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 untuk domir huwa untuk kata ganti huwa kata ganti ketiga ya jadi dia telah pergi jadi kalau misalnya kita lagi tanya sama orang ayna abbasun horoja horoja itu artinya sudah mencakup ada huwa juga disitu karena disini kata gantinya itu gak nampak tetapi yang diajak berbicara itu tahu bahwa yang telah keluar adalah laki-laki satu nah horoja maka disinilah kelebihan dari bahasa orup ya walaupun tidak disebutkan fa'il atau pelakunya kita tahu bahwa pelakunya adalah laki-laki satu ini namanya fa'ilnya nanti dia pakai dolmir mustatir tapi saya belum membahasnya sekarang insya Allah nanti kalau kita sudah bahasan di beberapa kaidah-kaidah tentang kata kerja sekarang kita coba ini ya apa namanya membahas tamrinya latihannya ya disini ada insya Allah Antuna sudah mafum ya tadi hanya ada beberapa kesalahan harokat tahir kemudian nanti saya jelaskan perbedaan dengan menggunakan huwa zahabah dan zahabah huwa ya baik awalan tafadoli ikroi bukti eti awalan min aina anta minal yabani naam ana minal yabani ana minal yabani jangan sampai salah ya ana ini sesuai dengan yang ada di teks ya bani kalau misalnya yang ditanya ukti eti ya min aina anti kalau ditanya ukti eti ana min indonesia 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 tidak pakai al ya kenapa tidak memakai al karena nama negara yang termasuk al-mamlu minasof ya pokoknya kita kan belum belajar al-mamlu minasof ya jadi kalau indonesia itu kenapa tidak memakai alif lam karena harokat akhirnya tidak domah ya ana min indonesia saya dari indonesia paham ya ana minal yabani insyaallah betul semua ada pertanyaan tentang jawaban pertanyaan yang pertama mafum ya kita lanjutkan di jawaban yang kedua tafadoli ikroi umu ana mau judah ya ya ma'am a'an ta minal filibin filibini 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 a'an ta minal filibini ana minal yabani apakah kamu dari Filipina tidak saya dari Jepang nah ya kita disini baca sesuai dengan tulisan ya sesuai dengan tulisan walaupun kalau misalnya nanti kita ngobrol dengan orang asing kita bahasanya tidak di harapkan ya nanti dibilang a'an ta min filibin tetap kita a'an ta min filibin a'an ta min pakistan walaupun tulisannya pakistan tetapi tetap kita secara mudahnya kita laparkan pakistan ya karena tidak ada kaedah kita harus membaca sesuai dengan tulisan ya walaupun di beberapa latihan kita membaca sesuai dengan teks supaya apa supaya kita faham bagaimana penulisannya begitu ya kamam al-an masya Allah jawabannya tadi apa um ana la la dulu ya la la ana minal ya bani la ana minal ya bani minal ya bani jadi kalau misalnya jawab pertanyaannya adalah memakai hamzah istifham a menanyakan apakah maka kita jawabannya boleh ya boleh tidak ya jawabannya boleh ya boleh tidak jadi kalau misalnya ditanya apakah kamu dari apa namanya Filipina saya dari Jepang kurang tepat makanya kita tambahkan disini ada la untuk pertanyaan eh pernyataan negatif maksudnya untuk menafikan ya bahwa dia bukan dari Filipin tetapi dia adalah orang Jepang naam masya Allah shanti barakal naam selanjutnya tafadoli ikroi umu ukti dewi susilawati tafadoli soal man minasin ammarun minasini dibaca ya ah akimili man minasini ammarun minasini naam ammarun minasini ini ada yang salah harokat ya ini bukan tulisan untuk Umar Umar berbeda tulisannya seperti ini ya kalau Amar itu ada tafti dan mimnya panjang naam terjimi terjemahkan diterjemahkan silahkan siapa dari Cina Amar dari Cina nah Amar benar Amar Amar dari dari Cina naam Amar dari Cina syukron ya ukti Dewi wajajah jelah wajajah naam Amar ammarun ya karena mimnya panjang ini bukan umar kalau umar dia dengan domah kalau ada mimnya panjang seperti ini kemudian ada taftitnya maka dia namanya adalah Amar kemudian harokatnya tamwin hati-hati pada nama orang ya ada yang tulisnya Umaru harusnya Amarun minasini ya Amarun minasini kemudian taidah yang kemarin kita pelajari juga adalah ketika ada aliflam setelah huruf min dimana huruf min dengan harokat akhir sukpun ketika bertemu dengan aliflam maka ada penambahan harokat ya maka ada penambahan harokat dimana harokatnya ini ditambahkan fathah supaya apa supaya tidak kesusahan dalam membaca ya jadi tidak berat jadi tidak minasini kan susah jadi Amarun minah minah kemudian minal ya bani minasini minal jin dalam Quran surah al-anas pokoknya diingat-ingat kalau min ketemu al tambahkan fathah terus harokatnya apakah salam fathah pada pertemuan dua supun tidak ini sesuai dengan bagaimana kebiasaan orang Arab jadi kita harus banyak menelah dan banyak membaca kemudian menghafal kemudian yang keempat tafadoli ikroi ya ukti ukti maria malik tafadoli nah mustajah min aina hamidun leysa hamidun hamidun ha min aina hamidun huwa minal hindi naam huwa minal hindi boleh hamidun minal hindi boleh tarjimi dari mana hamid dia dari india dia dari india syukran ya ukti maria malik jadi untuk nama negara yang dia bisa ada alif lah maka harokat akhirnya di kasro ya yang harokat akhirnya domah huwa minal hindi ada yang jawab huwa hamidun minal hindi ini gak boleh ya kenapa karena dalam jumlah ismi tidak boleh ada dua muktada tidak boleh ada dua subjek kalau huwa huwa aja hamid hamid aja huwa minal hindi tamam soal alhamis tafadoli ikroi ukti didayna nomor 5 didayna naam mustajah tafadoli ikroi aina zahaba abbasun huwa zahaba iral mudiri huwa zahaba iral mudiri ya pada penggunaan huwa zahaba huwa zahaba ini ada beberapa perbedaan ya kalau kita memakai huwa zahaba dan zahaba dua-duanya boleh tetapi kalau misalnya kita untuk apa ya mempersingkat ya mempersingkat kita asalnya pakai zahaba aja jadi zahaba kalau ditanya aina zahaba langsung aja aina zahaba langsung zahaba tidak usah pakai huwa lagi karena huwa ini sudah merupakan gabungan sudah ada di dalam kata kerja tadi jadi tidak repetitif jadi kita pakai zahaba tadi masih saya betulkan Alhamdulillah Antuna sudah faham yang penting sekarang difahami kenapa ahsan baiknya kita tidak usah memakai huwa lagi karena ditanyakan kemananya jadi kita tidak usah repetitif pada failnya failnya cukup satu saja fail itu adalah pelaku zahaba ilal mudir ini sudah lengkap menjadi jumlah fi'li ya afwan ustazah jika jawabannya zahaba abbasun ilal mudiri gimana ustazah bisa jadi gini saya tulis dulu ya jadi kalau yang di awal itu zahaba sebagai jumlah fi'li saya tuliskan disini kalau misalnya dia sebagai jumlah fi'li maka fi'il dulu baru fail kalau jumlahnya satu masih bisa zahaba abbasun ilal mudiri tetapi kalau misalnya pelakunya ada tiga zahaba misalnya yang pergi itu ada ali amar abbas maka dia tetap memakai zahaba jadi kan nanti kalau antunas sudah pelajari ini saya kasih contoh jadi misalnya zahaba muhammad atau ali zahaba khalid misalnya pelakunya adalah lebih dari dua zahaba khalid siapa lagi wa amar misal wa ali atau siapalah ya wa ali ilah ilah mudiri ini bisa nanti saya kasih perbedaannya ilah al mudir tetapi kalau nanti diubah menjadi jumlah tul ismiah berbeda ilah oh nam nam sebentar tapi kalau misalnya misalnya yang ini kan jumlah tul fi'liah maka fi'lnya tetap memakai fi'l dalam bentuk mufrot ketika di tengah ketika di tengah ketika di awal kalau dia berupa jumlah fi'liah tetapi kalau misalnya pelakunya dulu yang disebutkan sebagai jumlah tul ismiah maka fi'lnya mengikuti ketiga orang ini kalau misalnya khalidud wa amarun wa aliyu ini pakainya zahabu zahabu kalau failnya di depan ini nanti makainya disini saya tuliskan pakai warna lain ya biar antum nggak bingung jadi nanti tulisnya khalid wa amar wa ali zahabu ini kita belum belajar jadi saya kasih gambaran awal dulu kalau zahabahnya di depan maka pelakunya dia bisa satu dua tiga tetapi kalau di tengah dia mengikuti fail faham sampai disini kita belum belajar ya insya Allah nanti kita pahami kalau jumlah fi'liah fi'lnya tetap mufrod tetapi kalau jumlah ismiah fi'lnya mengikuti fail begitu ini bahasanya jadi kalau misalnya dalam bentuk awal masih bisa misal gini zahabah aliyun ilal mutiri bisa atau zahabah abbasun ilal mudiri bisa abbasun dahabah ilal mudiri bisa karena ini pelakunya masih tunggal masih satu begitu ukti tadi yang nanya siapa ya nanti kita bahas lebih lanjut jadi ilahnya masih tetap dipakai oh iya zahabah itu berpasangan dengan ilah jadi ada fi'l yang selalu berpasangan saya kasih tau disini kalau zahabah itu pasangannya dengan ilah dengan ilah kemudian kalau khoroja pasangannya dengan apa kemarin khoroja khoroja itu min kayak kalau dalam bahasa kita pergi ke keluar dari gitu paham nah insyaallah nanti juga ada beberapa kata yang selalu bersama dengan itu kita pelajari dulu ini jangan terlalu banyak dulu ya kata-katanya baik kita lanjutkan di nomor enam wahyuni naam ustazah apa doli zahabah aliyun ilal mudir eh mudiri lah zahabah 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 aliyun ilal mudiri tarjimi apakah ali pergi ke kepala sekolah ya kepala sekolah lah tidak kalau saya bikinnya huwa zahabah ilal mirhadi bisa sih tapi disingkat aja jadi jumlah fi'li ya lah zahabah ilal mirhadi nah lah tidak dia pergi ke toilet tidak dia pergi ke toilet lah zahabah ingat ya ada hamzah istifham kata tanya dengan memakai hamzah A di depan maka kita pakai lah zahabah zahabah ilal mirhadi mirhat itu WC ya mirhadi mirhat tapi kalau misalnya kita mau pakai yang sopan kita pakai daurotunia sama ya kalau misalnya kita di Indonesia mau kemana mau ke WC kayaknya kita kurang ini kurang apa ya kurang dikiaskan dengan yang lebih sopan kita ke kamar kecil daurotunia nah kenapa asalnya tidak memakai huah karena yang ditanyakan adalah perginya bukan failnya bukan pelakunya maka kita memakai zahabah saja kemudian zahabah saja begitu saya masih betulkan karena tidak apa-apa untuk awalan Antuna yang penting faham bahwa zahabah ini untuk huah ya Masya Allah sudah faham jadi nanti untuk mempersingkat kalau misalnya bisa kita tanpa dua fail ya dua pelaku kita pakai satu saja karena pelaku di sini dia adalah memakai kata ganti yang mustatir yang tersembunyi seperti itu di sini juga saya bertanya lagi berarti di sini juga boleh pakai aliyun zahabah aliyun boleh ustazah zahabah aliyun boleh berarti sampai sama kayak yang tadi yang nomor lima ya ustazah masih boleh karena ini pelakunya masih satu tidak apa-apa masih saya betulkan insya Allah yang penting Antuna faham dulu penggunaannya jadi kalau misalnya saya bilang langsung harus pakai zahabah nanti Antuna bingung kalau jawab seperti ini gimana seperti ini enggak apa-apa insya Allah enggak apa-apa supaya nanti memantapkan bahwa zahabah ini dipakai untuk satu orang begitu ada yang mau tanya lagi yang lainnya mafhum ilahuna saham sampai di sini mafhum wabih mafhum lemas banget um belum sarapan baik kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan untuk fiil nanti aja dulu Antuna tidak usah terlalu pusing tadi fiilnya gimana ini belum goal kita yang penting goal kita tujuan kita adalah Antuna faham tentang kata kerja satu orang laki-laki dia baca dan tulislah dengan harokat akhir yang sesuai di tiap kata-katanya pertama al al-gurfat 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 hurfah artinya kamar 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 ya karena dia tidak ada huruf jar maka harokat akhirnya domah kamar lalu ada min berubah gimana min min al-gurfat sama min al-gurfat dari kamar ya min itu dari summan min min kemudian al-hamam menjadi min al-hamam min al-hamam hamam kamar mandi ya jangan lupa ada tasdid pada huruf mim hamami min al-hamami na'am al-mirhadu al-mirhadu artinya adalah toilet toilet ilal-mirhadu ilal mirhadu ya dengan kasroh ya ini artinya adalah ke toilet kasroh hamam kenapa waktu halus lalu al-yabanu al-yabanu jepang japan ya karena orang arab tuh gak bisa mengucapkan pek jadi diganti dengan ba kemudian al- filibinu ini filipin filipin kemudian ada minal hindi dari india kemudian ilah 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 sini ini artinya adalah china tadi ada yang nulis ilah sini gak bisa nulis china sini al-an ikro waktu baca dan tulislah siapa yang mau baca nomor 1 ana ustazah tafadoli 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 siapa dulu tadi ya tafadoli ukti susilawati bismillah man ayina fatimah man anti min 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 afan afan masili min ayina fatimah 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 min ayina fatimah kiaminal hindi naam tarjimi tarjimi terjemahkan dari mana fatimah dia dari india min ayina fatimah ingat ya karena min ini sudah mengenai aina jadi fatimah ini gak kena min karena kita kan terjemah seperti ini dari mana fatimah dari mana fatimah ini kan sebenarnya muktadah mu'akhor fatimah di akhir ditanyakan sebagai subjeknya dari mana fatimah dia dari india maka kita fatimah ini tidak mengalami perubahan harokat karena yang kena imbas dari min adalah aina dimana aina disini adalah tadi saya sebutkan isim apa yang tidak berubah mab 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 dari ini dari mananya dari mana fatimah kemudian fatimah ini dengan domah kita ingat kaidah untuk nama perempuan dengan akhiran tak mab butoh harokatnya domah saja tidak tan win min aina fatimah kemudian bagaimana kita tahu ini adalah min karena ada aina jika ada aina tidak mungkin man min aina fatimah min al hindi teman masya Allah santi barat alafi baik soal salit ada yang mau baca mana ustazah oh enam ukti mariam dapat ukti mariam masya Allah muntazah terjumi kepala sekolah itu keluar dari kelas dan pergi ke mudir ke direktur iya direktur atau kepala sekolah mudir itu bisa pimpinan direktur atau kepala sekolah kalau di sekolah berarti dia adalah kepala sekolah nah masya Allah santi ini termasuk jumlah fi'liah atau jumlah ismiah fi'liah fi'liah karena diawali dengan fi'il ini termasuk jumlah fi'liah jumlah fi'liah jumlah itu bukan jumlah jumlah angka kalau dalam bahasa kita jumlah itu artinya adalah kata jumlah kalimat fi'liah karena diawali dengan fi'il kalau diawali dengan ismiah jumlah ismiah contohnya jumlah ismiah adalah nih hi'ya minal hindi ini jumlah ismiah kita lanjutkan di bawahnya nomor tiga man setakro ya akhwat yang mau baca mungkin umu'ana 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 tajiru zahabat tajiru zahabat tajiru iladakani iladdukani iladdukani tajimi lausamahtib zahabat telah keluar telah pergi telah pergi pedagang ke toko telah pergi pedagang ke toko zahabat tajiru kenapa tajiru harokatnya doma karena dia sebagai fa'il fa'il itu tandanya adalah tomah dan dia posisinya marfu yang diingat-ingat antunah fa'il itu tidak mengalami perubahan kondisinya tetap ya fa'il itu adalah terletak setelah fi'il ya ini istilahnya ya ada fi'il ada fa'il fi'il itu adalah kata kerjanya fa'il adalah pelaku nah fa'il itu pelaku zahabat tajiru iladdukani ingat kafnya ada ta'usdir iladdukani telah pergi pedagang ke toko nomor empat nomor empat man sutak ya ukhti nomor oh na'am tafadoli ukhti Aisyah tafadoli ikhra'i khoro jahamidun minal hurufati wa zahabat ilal hamami nomor empat ya nam ilal hamami terjimi telah keluar hamid dari ruangan dan pergi ke kamar mandi alham asanti mashaAllah warahmat halafiq khoro jaham khoro jahamidun hamidun ini sama sebagai fa'il ya telah pergi hamid minal murufati dari kamar ya atau dari ruangan wa zahabat ilal hamami dan pergi ke hamam ingat ya zahabat selalu bersama ilah khoro jah pasangannya adalah dengan min ya taib sebentar kita lanjutkan di bawahnya sebentar ya akhwat saya hapus dulu ini ya nomor 5 tafadolimansetekro umu fitria oh iya umu fitria tafadoli mankhoro jaminal fazli siapa keluar dari kelas iya 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 gak dijawab gak dijawab gak dijawab ini saya diem umunya bingung ini harus dijawab gak mankhoro jaminal fazli betul mankhoro jaminal kenapa tidak min karena gak ada ayna karena tidak ada ayna makaman mankhoro jaminal fazli siapa yang telah keluar dari kelas ini gak perlu dijawab ya tafadoli al-an ukti dina lidayna nomor 6 ya ustazah 6 horo jetolibu minal mudar misati wazahabai gak minal mudar misati kok dari bu guru madrosa madrosa tulisannya emang sama tapi ini madrosa ya murid keluar dari bu guru ulang ustazah 6 horo jetolibu minal muda minal madrosati wazahabai tahabai ilas suki tarjimi siswa keluar dari sekolah ke suki itu apa ya ustazah pasar suki itu pasar dan ilas suki naam dan telah pergi ke pasar ya naam horo jetolibu minal madrosati wazahabai ilas suki ini menyatakan tempat ya karena yang satunya itu adalah pasar maka madrosa walaupun dia tulisannya sama dengan mudarisati tapi ini lebih tepatnya dia adalah madrosa karena ada pasar ya maka perbandingannya adalah dari tempat juga ya minal madrosati wazahabai ilas suki suki artinya adalah pasar ya kalau tasawuk itu artinya adalah belanja ya nomor tujuh yang belum baca ya disini dakadoli minfat liki uhti mardiyah nam sudah khodijatuh minas sini wakholidun minal bayani eh ya bani wakholidun laysa wakholidun wakholidun karena eh tadi saya ulang khodijatuh minas sini wakholidun minal yabani yabani khodijat dari cina dan kholid dari bayan itu tadi jepang yabani astagfirullah yabani ketuker dari dari jepang kalau bayan itu ini penjelasan ya khodijatuh khodijatuh ingat ya aturan untuk nama perempuan Arab dengan takmar butoh harukat akhirnya adalah khodijatuh minas sini wakholidun minal yabani khodijatuh dari cina dan kholid dari jepang ya kita langsung selesaikan aja ya disini ada latihan nomor 4 ya letakkan di tempat yang kosong di bawah ini huruf ya harfa huruf-huruf jarin huruf jar munasiban yang sesuai yang pertama yang pertama ya yang pertama ini alkitabu titik-titik almatabu jadikan tambahan huruf jarnya kemudian harukatnya diubah kira-kira jadi seperti apa alkitabu alal maktabi alal alal maktabi alkitabu alal maktabi ya ini nomor satu alkitabu alal maktabi kemudian yang kedua atolibu sama alfaslu minal alfasli filfasli 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 atolibu filfasli ingat kalau ila adada habanya atolibu filfasli naam yang ketiga ilal jamiati ilal jamiati dahaba hamidun ilal jamiati telah pergi hamid ke kampus ya ada ila karena ada dahaba maka ila yang keempat khoroja khoroja berarti khorojal mudiru minal muda risati madrasah ya khorojal mudiru minal madrasati ingat ya setelah khoroja dia fa'ilnya domah sekarang yang nomor lima ada dua kosongnya kalau dahaba jelas dia ada ila tetapi ada dua tempat berarti ada darinya maka dahaba muhammadun ilas minas minas ilal yabani nah dahaba muhammadun ilas minas sin ilal ilal yabani nah sampai sini ada pertanyaan kalau yang ini ustazah yang akhir itu pakai min gak boleh ya ustazah dahaba minas sin ilal yabani yang pertama min kedua ilah karena ada dua tempat dua dua keterangan tempat maka kita memakai min dari China ke Jepang kalau misalnya ilah dahaba muhammadun ilas sin ilal yabani kurang tepat ya kurang tepat ya kecuali ada waw tapi itu juga kurang tepat ya kita baiknya ketika menemukan soal seperti ini kita gunakan min dan tetap ada ilah nya atau khoroja muhammadun minas sin wadha ba ilal yabani lengkapnya seperti itu tetapi kalau dipakai seperti ini dengan kata kerja satu saja kita pasti sudah tahu ya pertama min kemudian ke sama seperti dalam bahasa kita dari sini ke sini baik al kalimatul jadidatuh kosa kata baru ada al madrasatu artinya adalah sekolah al faslu artinya adalah kelas al hammamu ini artinya adalah kamar mandi al mirhabu toilet al madbaku dapur al gurfatu kamar al jamiatu kampus asu'u pasal al yabanu jepang asinu china al hindu india al filibinu filipin al mudiru kepala sekolah zahaba telah keluar ya telah pergi khoroja telah keluar ilahuna soal ada pertanyaan sampai di sini halbayani wadhi wadhi penjelasan saya jelas insyaallah ya kita pekan depan melanjutkan pada insyaallah dars kelima di sini ada fi alamin ila min huruf il jarri adalah termasuk ya bagian dari huruf huruf jar kita sudah mempelajari empat alhamdulillah bi'idnillah baik nastamir kita lanjutkan di bahasan kita pada kitab bayi naya daik ya baik bayi naya daik minta dirna kemarin kita sampai bayi naya daik itu di latihan yang kelima ya kalau tidak salah eh kelima ke delapan delapan yang tak dokter sudah oh ya alamal 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 itu di halaman minta dirna minta dirna seratus manpulau ini tujuh ya sebentar sebentar kemarin sudah hiwar yang pertama kita lanjutkan di hiwar yang kedua alamal artinya adalah pekerjaan ya alamal amal itu adalah pekerjaan ini kemarin udah ya kita lanjutkan di bagian ini sahih belum ada gambarnya oh nah masya ternyata belum saya share screen tayyum ya alhiwar russani percakapan yang kedua ya halaman berapa ustazah halamannya halaman 192 eh 190 196 92 apa kalau di file pdf itu dia halamannya halaman berapa ini ya 213 kalau di pdf ya sudah ketemu halaman 213 213 212 eh halaman berapa 192 kalau di buku kitab kalau di apa pdf 214 kita coba dengarkan ya setelah belajar belajar saya belajar kedokteran di jurusan kedokteran saya akan menjadi dokter insyaallah ana adrusu sayidalah fi kulliyyat sayidalah sa'amalu sayidalyyan insyaallah ana adrusu sayidalah sayidalah ma'amu sayidalah fi lawatina farmasi ya fi kulliyyat sayidalah di jurusan farmasi sa'amalu sayidalyyan saya akan menjadi apotheker insyaallah ana adrusu tamrid kira-kira apa tamrid tamrid suara saya masih kedengaran kak ahwat terdengar ustaz abis gak ada gak ada orang gak tahu artinya ustazah tamrid ini ya keperawatan jadi saya kuliah saya belajar keperawatan pihak kuliyat di tamrid di kuliah jurusan perawat kalau di tempat kita namanya apa ya perawat ya gitu lah ya jadi perawat ya sa'amalu mumar ridon insyaallah saya akan menjadi perawat insyaallah kirain kirain udah pada gak ada insyaallah nah ya 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 saya belajar di jurusan pendidikan ya di saya belajar tentang pendidikan di jurusan pendidikan saya akan bekerja sebagai guru insyaallah ya ada pertanyaan terkait terjemahannya ya untuk jabatan kata kemudian ikramnya tidak saya jelaskan karena kita belum sampai pada bahasanya ya Tafadoli silakan untuk dibaca berpasangan awalan umu'ana wa uhti'eti Tafadoli tibat 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 jatuh ya di bahasanya kita tibat jatuh ya uhti'eti anna adrusu fi kuliyati tib sa'a sa'a malu to'biban insyaallah umu'ana anna adrusu sa'id sa'idalah sa'idalah ya ustaz sa'idalah anna adrusu sa'idalah fi kuliyati sa'idalah sa'amalu sa'idalah insyaallah sa'idalah 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 sa'amalu sa'idalah insyaallah anna adrusu'l handasah fi kuliyati handasah sa'idalah muhandisan insyaallah anna anna adrusu toyaron 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 anna adrusu'l anna adrusu'l toyaron fi kuliyati toyaron sa'amalu toyaro insyaallah sa'amalu toyaron sa'amalu toyaron insyaallah anna adrusu'l tarbiah fi kuliyati tarbiah sa'amalu mudah rosan insyaallah mudah risah ya masyaallah masyaallah ini umana pake laptop ini biasanya kurang deket enggak pake kacamata ya um iya enggak na'am masyaallah asyandum masyikran umu eti wa umu'ana masyaallah uhti dewi takadoli na'am ustazah na'am wa uhti eli uhti eli mau juta uhti eli mau juta na'am ustazah bacanya ustazah baca-baca aja baca aja umu eli umu eli umu eli baru ikut umu masih masih baru bergabung belum di apa masih di laptop agak-agak enggak jelas oh agak-agak jelas oh ini sama kayak umu'ana ini agak-agak enggak jelas maafi musikillah umu maafi musikillah maafi musikillah enggak papa umu nam diganti ya umu juta iya iya untuk kali ini maafi musikillah alhamdulillah ukti juwita tapadoli ukti gini anti-awalan cuma ukti juwita anti-akmir mada sana malu ba dati rosa ana ada rusuk qayyib eh qayyib ana ada rusuk tip tip pi kuliyati tip ta'amalu qayyib qayyiban insyaallah ta'amalu ta'amalu tabiban insyaallah ana ada rusuk sa'idalah fi kuliyati sa'idalah sa'amalu sa'idalian insyaallah ana ada rusuk ana ada rusuk tamrid fi kuliyah nafi kuliyah tamrid sa'amalu fi kuliyati tamrid nafi kuliyati tamrid ta'amalu mumer 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 insyaallah ta'amalu mumer insyaallah nah ta'adali bukti dewi ikroi apa nu sa'idalah ana ada rusuk handis handis fi kuliyat il handis insyaallah ana ada rusuk qiyaron fi kuliyat qiyaron sa'amalu qiyaron insyaallah 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 ana ada rusuk tarbiyah fi kuliyatin tarbiyah fi kuliyat tarbiyah sa'amalu mudarrisan insyaallah na'am tamau masha'allah assantum wa barakallafikum maya ukti dewi wa ukti biitah wa barakallahu maujudah 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 oh na'am umu fitriya anti awalan tafadhali ibtidai iya maja sana malu ba'dad birosah ana adrusu tibbi tibba fi kuliyat tibbi sa'amalu to'yiban insyaallah to'biban sa'amalu to'biban insyaallah ana adrusu sa'idalah fi kuliyat fi kuliyat sa'idalah sa'amalu sa'amalu sa'idalah sa'idalah insyaallah sa'idalah sa'amalu sa'idalah insyaallah ana adrusu tamridho fi kuliyat tamridhi sa'amalu mumarridhan insyaallah ana adrusu handasah fi kuliyat fi kuliyat handasah fi kuliyat il handasah fi kuliyat il handasah sa'amalu muhandisa insyaallah muhandisan sa'amalu muhandisan insyaallah ana adrusu tayyaron 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 ana adrusu tayyaron ana adrusu tayyaron fi kuliyat tayyaron sa'amalu sa'amalu mudarrisan insyaallah ya masyaallah santif barakalafi ya silakan silakan selanjutnya bukti lidayana lidayana mau cita tadi izin keluar oh na'am mardiyah na'am sada bukti mariam malik dapat doli na'am ana talibul awal na'am anti talibul awal mada mada sana amalu badad dirosah di mariam assalamualaikum ukti mariam izin salat oh ganti ukti wahyuni ana ulang ya ana ulang ya kak mada sana amalu badad dirosah ana adrusu qib fi kulliyati qib sa'amalu qibban insyaallah ana adrusu assaydalah fi kulliyati assaydalah eh awal 12 12 saya ana adrusu assaydalah fi kulliyati assaydalah sa'amalu assaydaliyan insyaallah ana udrusu adrusu adrusu fathah adrusu adrusu tamrir sa'amalu madri 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 ana adrusu handasah fi kulliyati handasah sa'amalu muhandisan insyaallah adrusu adrusu Ada yang mau menemani Uhti Oki atau yang belum saya tunjuk Untuk menemani Uhti Oki Mungkin Tafadoli ada yang mau nemenin Uhti Oki Pelafalan Oh Umu Ana Umu Ana yang dekat Nanti keliru harum Berarti yang ketika Tadi sudah pertama Tafadoli Oki yang pertama Anti-Ibtidai Mada sana amalu Baadat dirasa Ana ada rusut Top Ana ada rusut Bukan top Saamalu Top Insyaallah Ana ada rusut Saedalah Saamalu Saedaliyah Insyaallah Saamalu Saedaliyan Saamalu Saamalu Saedaliyan Insyaallah Ana ada rusut Tamrid Fi kuliyati Fi kuliyati Tamrid Saamalu Mudah Insyaallah Insyaallah Di sini Di sini kita belajar Tentang Belajarnya dan cita-citanya Walaupun kadang orang Belajar Di fakultasnya tidak sesuai dengan Pekerjaannya Tetapi ini bagaimana kita Ini banyak yang Yang ini Yang merasakan ya Kuliahnya di mana Belajarnya di mana Saya juga kuliahnya Jurusan bahasa Inggris Belajarnya bahasa Perancis Tapi ngajarnya bahasa Aron Masyaallah Baik Alhamdulillah Kita sudah Selesaikan Untuk Kitab Terusulukah Dan kitab Bainedek Untuk muyasarnya Untuk muyasarnya Insyaallah Kita nanti sebagai Suplemen saja ya Karena ada beberapa Teman-teman yang baru Bergabung Jadi mungkin Kemarin kita Muyasarnya belajar Sudah agak jauh Insyaallah Kita nanti Kalau sudah sampai Pada bahasan Yang nengenai Kata-kata Terkait fiil Kita akan membahas lagi Kita muyasarnya ya Karena Untuk nahu Memula Insyaallah Dari durus luho Sudah Teman-teman Sudah Sudah cukup Kita lanjutkan Apa nusada Murtanya Untuk muyasar itu Kita Membahas apa Ustada Oh iya Saya kasih Tau sedikit ya Sebentar Kalau muyasar itu Membahas nahu Kaedah nahu Sebelum Kita belajar Durus luho Di bab ini Yang awal Kita Alhamdulillah Di Savina Sudah belajar Kitab Nahu Kitab Mulyasar Sudah sampai Pada bahasan Tentang Penasop ya Kalau tidak salah Sudah agak jauh Cuman Karena Banyak yang baru Jadi Insyaallah Kita tunda dulu Untuk muyasarnya Karena materinya Karena materinya Lumayan agak Apa ya Ya agak Kurang Apa namanya Kalau untuk pemula Masih harus meraba-raba Pada Penggunaan Kaedah-kaedahnya Jadi Muyasar ini Seperti ini Ukti Ini kitab Nahu Kitab Nahu Pembagian aja Insyaallah Sudah saya jelaskan Ikhtisarnya Ketika pembahasan Di Dursluho Saya kasih Sedikit mengenai Nahu-nya Dengan bahasa Yang Insyaallah Lebih mudah Difahami Nanti kalau misalnya Kita sudah Belajar tentang Kaedah-kaedah Penyusunan kata Yang lebih kompleks Insyaallah Saya kembali lagi Ke Nahu-nya Saya ambilkan sedikit Dari Nahu Muyasar Sebagai suplemen Kemarin untuk Huruf jar Kita sudah ambil Dari Muyasar Tetapi Kalau kita fokuskan Hanya pada Muyasar Saja Tanpa tadrip Mungkin akan Ini ya Terlalu berat Untuk pemula Jadi Saya selipkan Di Dursluho Beberapa Kaedah-kaedah Dalam kitab Muyasar Seperti ini Jadi memang Dalam belajar bahasa Bahasa apapun Kita pelajari Kaedahnya Step by step Sedikit-sedikit Jadi kalau belajar Langsung banyak Langsung Nahu-nya Dipelajari Sorafnya dipelajari Tetapi kita kurang tadrip Takutnya Kurang efektif Dan kurang kokoh Dalam pemahaman kita Jadi insyaallah Dikitab Dursluho Sudah Cukup Nahunya Saya selipkan Sedikit-sedikit Nanti saya bilang Misalnya dalam bahasan ini Kita akan membuka Sedikit di kitab Muyasar Seperti kemarin Waktu kita membahas Huruf jar Jadi Muyasar ini Sebagai suplemen Untuk kita yang baru Belajar Gitu Nah Ada pertanyaan lagi Ya Kalau tidak Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan Percakapan lagi Di print Di bagian Di bagian percakapannya Dan sebelum Dan sebelum masuk Ke kitab 1B Nanti Untuk akhwat Yang sudah belajar Kitab Muyasar Nanti mungkin Kita ada ujian Ujian via google form Nanti untuk Antuna ikuti Tidak wajib Tetapi hanya Untuk yang ingin ikut Kita lanjutkan Di pembahasan Almufrodatul Yawmiah Almufrodatnya kemarin Sampai nomor berapa ya Okti Eti Nomor 4 Kalau yang Tidak bisa download Nanti saya kasih link Untuk melihat Saya tidak bisa Download Download ini Download aplikasinya Tidak bisa Iya Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa download Iya Karena Pro bayar Tidak ngerti Tidak paham Umi pergi aja Ke Indomaret Terus bilang Mau bayar aplikasi Masih dibantu Sama Bisa pakai pulsa Pak Pakai pulsa Bisa Pakai pulsa Bisa Pakai pulsa Bisa Pakai pulsa Bisa Enaknya Bisa pakai pulsa Kalau pakai aplikasi Enaknya Nanti kalau kita mau belajar Itu kita Tinggal buka aja Misalnya kita mau Cari kata apa Kita tinggal klik Katanya Terus kita nanti tinggal Apa namanya Ya Tinggal ini Dapat Penjelasannya Mana aja Kata-katanya Jadi Insya Allah Lebih mudah ya Kalau misalnya kita Langsung print Pak Ip Sampai Percakapan keberapa Apa namanya Flashcardnya Uhti Eti Keempat ya Bukan ya Ustazah Keempat ya Kemarin Kamar mandi Kampur Buang makan Kamar Keempat Ustazah Ya sebentar ya Saya set screen Dari handphone dulu Karena saya belum Ini ya Apa namanya Belum masuk Sekarang mungkin yang Ruang tamu Ustazah Oh ya Sebentar ya Belum masuk Di laptop Jadi saya Set screen Dari handphone Aja ya Sekarang Masuk Di yang Ruang tamu Saya set screennya Dari handphone Jadi Umahat mungkin Yang pakai laptop Nanti bisa Lihat ya Nah ini Aplikasinya Insya Allah Kita bisa pakai Nah disini Ada daftar Kosa katanya Kalau misalnya Mau cari Kata apapun Bisa ya Nanti disini Misalnya cari Mau cari Tentang apa Gitu bisa Misalnya tentang rumah Atau tentang apa Nanti bisa Muncul semuanya Yang mau belajar Bahasa Arab Insya Allah Mudah Ya kita untuk Buka kosa kata Bisa buka baca Masuk ruang tamu Ya ini Untuk Yang Apa namanya Ya Takutnya umu anak Gak bisa Oh gak bisa di Ini landscape ya Gak bisa di landscape ini Ya Di zoom aja Gak bisa ya um ya Yang pakai laptop Gak bisa Gak bisa ya Bentar ya Saya keluar aja dulu Saya scream Soalnya umahat Kasian Yang pakai Yang pakai laptop Ya kalau misalnya Saya pakai Ini Saya scream Atau Intadirna Sudah jelas Umu Umahat Sudah Ustaz ya Umu Eli Umu Ana Jelas Jelas Udah jelas Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Ya Al-Mufrodatul Yaumiyah Mufrodat artinya adalah Kosa kata Yaumiyah harian Hurfatul Duyuf Ruang tamu Hurfah Ruang Abduyuf Artinya adalah Tamu Ruang tamu Disini ada Bakoh Fasbunga Ya Ada Bisa Karpet Ya Sa'ah Sa'ah Jam Maktab Maktab Ya Maktab Itu artinya adalah Meja Arikah Arikah Sofa Makanya hanya dibaca Ijlis Al-Arikah Kemudian Kam berapa As-sa'ah Artinya adalah Jam Al-An Sekarang Maka ketika kita Nanya jam Bukan berapa jam Maka Kamis Sa'ah Al-An Kamis Sa'ah Al-An Ini Hamzah Hamzah Wasol Di tengah Tidak dibaca Kamis Sa'ah Al-An Jam Berapa Sekarang Kemudian Ada Perintah Untuk Menletakkan Do Do Ya Do Kemudian Karena ada Al Maka ditambahkan Satu Harokat Pertemuan Basukun Berat Diucapkan Do'i Kitab Al-Maktab Do'i Kitab Al-Maktab Taruh Bukunya Di atas Meja Ya Kemudian Ambil Ambil Itu Khud Lawan Dari Do Do Letakkan Ambil Itu Khud Ingat Do Letakkan Khud Ambil Khud Kemudian Ketemu Dengan Alif Lam Maka Menjadi Khudil Khudil Bisab Khudil Bisab Ambilkan Karpet Fil Hurfah Di kamar Kalau Bisab Diganti Sajadah Gimana Bisa Sama Cuma Kalau Di Flaskat Ini Kita Pakai Bisab Kemudian Aina Aina Dimana Istaroita Istaroita Kamu Membeli Kalau Istaroiti Kamu Perempuan Membeli Kita Pertama Belajar Sesuai Teks Aja Karena Ini Dipakai Untuk Bertanya Bertanya Kepada Satu Orang Laki Laki Sebagai Mukhotob Tetapi Kita Tetap Pakai Tidak Apa Samakan Aja Untuk Yang Pertama Belajar Hafalkan Aina Istaroita Ba' Dimana Kamu Beli Fas Bunga Ini Aina Istaroita Ba' Dimana Kamu Beli Fas Bunga Ini Mafhum Ilahuna Bisa Difahami Naam Zah Naam Bisa Silahkan Dibaca Dilihat Saya Kasih Waktu Tiga Menit Habis Itu Saya Tanya Jawab Tanpa Melihat Yang Ini Aja Kan Ustazah Ini Dan Kalau Yang Sudah Belajar Sebelumnya Saya Tanya Dari Satu Sampai Empat Gak Apa Om Kalau Ditanya Nanti Malajarnya Ingat Terima Terima kasih. Siap ya. Karena kalau enggak ditanya, nanti enggak dihafalkan. Saya mulai dari yang paling atas deh, Umu Ana. Habis namanya A, jadi di atas sendiri. Nanti besok ganti nama Umu Ana ini. Biar enggak di atas sendiri. Umu Ana, bermainlah di halaman. Bermainlah di halaman. Bermainlah. Kalau bermain itu kata kerjanya la'ib. Jadi menjadi il'ab, 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 fissa'ah, il'ab, fissa'ah. Sama yang tadi, yang keempat. Saya tanya juga Umu Ana. Umu Ana. Yang kelima ya tadi. Yang kelima. Dimana kamu beli fas bunga ini? Dimana. Aina istaraital bakoh. 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 Aina istaraital bakoh. Asanti, Masya Allah. Masya Allah, Mumtazah. Ustazah, saya izin keluar ya, Ustazah. Oh, na'am. Tata Toli. Langsung keluar. Langsung keluar. Gak apa-apa, ini udah selesai kok. Tinggal terakhir. Alhamdulillah. Na'am. Masya Allah, Barakalohi. Bukti Devi Susilowati. Na'am, Ustazah. Na'am. Dug-dugan. Dug-dugan. Gak usah dudukkan ya. Udah ikut dari flashcard yang keberapa ini? Dari yang kedua. Oh, kedua. Yang ketiga aja ya. Dimana kunci motor? Dimana? Dimana? Aina miftahul. Miftahul? Jawalah. Oh, jawalah. Aina miftahul jawalah. Aina miftahul jawalah. Kalau lagi nyari kunci motor, gitu. Aina miftahul jawalah. Nanti lama-lama ingat. Gitu ya. Jadi diucapkan. Nah, Masya Allah. Ya, sama ini, Om. Kalau sepeda apa, Ustazah? Apa? Kalau sepeda apa? Kalau sepeda apa, Ustazah? Miftahul daroja. Miftahul daroja. Sepedanya dikunci ya, Masya Allah. Oh, daroja. Kan ada sepeda yang gak pakai kunci. Oh, iya ada ya. Ada yang pakai kunci. Biasanya kalau Jumatan juga anak-anak suruh dikunci. Sepedanya takut hilang. Tapi, Bukhti Dewi, satu lagi ya. Tahu saja. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Bukso dipegang. Kamis saat tulaan. Oh, Masya Allah. Muntazah. Muntazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umu Eli. Wa'iyaki. Umu Eli. Umu Eli. Umu Eli. Umu Eli. Umu Fitriya. Taruh bukunya di atas meja. Yang tadi barusannya. Taruh itu. Do'il. 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 Do'il kitabu alal maktabi. Kitabah. Sebagai objek. Fathah. Kitabah. Do'il kitabah alal maktabi. Masya Allah. Masya Allah. Muntazah. Ya. Mari kita makan di ruang makan. Hayakullu. Nakul. Nakul. Kita makan. Nakulu. Hayakullu alat. Gurfatih. Oh, fil Gurfatih. Di. Hayakullu fil Gurfatih. Lesa fil. Gurfan ini jadi mudof. Jadi enggak pakai alif. Fi Gurfatih. Hayakullu. 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 Fi Gurfatih. To'am. Na'am. Masya Allah. Masya Allah. Ukti Juliana. Ukti Juli. Ukti Juli. Ukti Juwita. Na'am. Uktazah. Belum apa-apa. Gak apa-apa. Tolong ambilkan sendok di dapur. Tolong. Ambilkan. Ambil-ambil apa. Ambil. Ambil apa ya Uktazah. Kud. Kud. Sendok milaqo. Kudil. Kudil. Kudil milaqo. Iya kan. Iya. Di dapur. Kudil milaqo. Kudil milaqo. Kudil milaqo. Kudil milaqo. Kudil milaqo. Kudil matobah. Matobah. Tolongnya. Tolongnya di akhir. Minfad. Minfad ulit. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang tadi ya. Yang ruang tamu. Yang ruang tamu. Duduk di atas sofa. Duduklah di atas sofa. Ijlis. Ijlis alal. Arika. Tawa. Masya Allah. Ijlis alal. Masya Allah. Uktidena. Namastazah. Uktidena. Jangan naik ke atas atap. Nanti kamu jatuh. Atap. Naik. Jangan naik. Jangan dulu. Jangan apa? Jangan. Jangan itu. La. Kemudian kata kerjanya disukun di akhir. La. Kalau naik. Tasaad. La. Tasaad. Atap. Atap. Saka. Saka. La. Isaka. Ke atas. Ke atas. Jangan di atas. Ke atas. La. La. Naik. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Alashyaq. At alashyaq. Nanti kamu jatuh. Fa. Fa. Fatas. Pot. Kariri. Coba diulang. La. Tasaad. Alashyaq. Fatas. Pot. Ya. Kemudian yang tadi. Yang ruang tamu ya. Saya apanya. Ya. Ya. Ambilkan. Karpet di kamar. Ambilkan. Kuz. Kuzil. Kuzil. Bisap. Kuzil. Bisap. Sil kurva. Masya Allah. Masya Allah. Pinter-pinter ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Uktimardiyah. 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 Di mana kamu udah diifas bunga ini? Aina ishtaraita. Aina ishtaraita al-baqoh. Ishtaraita disambung. Aina ishtaraita al-baqoh. Kalau kosa kata yang katanya sudah pernah. Sudah pernah. Sudah saya ngambilnya dari ikutnya dari yang ketiga Ustaz. Oh iya. Bukalah Gordon. Buka deh Ustaz dari itu yang kemarin. Yang Al-Gurva. Oh dari Al-Gurva. Tadi Al-Gurva saya ikutnya. Taip. Tunggulah di ruang tamu. Ingtadir Vilgur Fatih Duyuh. Duyuh ya. Lesa Vil. Fi hurfati. Fi hurfati. Oh fi. Intadir fi hurfati duyuh. Aina. Masya Allah. Masya Allah. Pinter-pinter ya. Sama bersyukur. Ya Uktimardiyah. Alhamdulillah. Nah wa iya ki Ustazah. Mariam Malik. Umu Mariam Malik udah balik belum? Nah mustajah udah. Alhamdulillah. Umu Mariam Malik. Nak rapikan kamar tidur. Ya Bu Naya. Rotib. Vilgur Batil. Leisafi. Gak usah pakai fi. Rotib. Rotib. Gurfatil Hamam. Gurfatil. Naum. Gurfatil Naum. Ya karena jadi objek dia. Fatha. Rotib. Gurfata. Rotib Gurfatil Naum. Gurfatil Naum. Jangan dirapikan kamar mandi ya. Kamar mandinya dirapikan. Bingung dia nanti. Ya. Yang tadi ini ya. Toyib. Taruh bukunya di atas meja. Taruh itu letakkan ya. Khuz. Khuz apa do' ya. Kok lupa ya. Do' Do' ya. Do'il. Kutubah. Eh. Kitab. Kitabah. Kitabah. Bukunya satu aja. Do'il. Kitabah. Eh kitabah ya. Do'il. Kitabah. Adal maktab. Masya Allah. Masya Allah. Santi. Warakalufik. 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 Astagfirullah. Nah Amzah. Ya Alhamdulillah udah bisa masuk ya Um ya. Ini rasa dari tadi ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jam berapa sekarang? Jam. Berapa? Berapa dulu? Kam. Kam. Apa ya Zah? Kamis. Kalau jam sangat? Kamis. Kamis. Al-an. Kamis sangatul an. Kamis sangatul an. Jam berapa sekarang? Kamis sangatul an. Sekarang ya kewan tamu ya. Oh ini tadi udah. Kalau Um Tumi Rahman dari awal ya Um? Iya. Alhamdulillah. Bukalah jendela. Oh iya harus ingat. Bukalah jendela. Bukalah jendela. Buka? Il'ab ya Zah. Buka. Kalau kunci apa? Kunci. Kunci. Mif? Mifta. 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 Kalau buka. If? Iftah. Iftah. Kemudian jendela. Iftahul. Iftahin. Iftahin. Jendela apa ya Zah? Nafidah. Iftahin. Bukalah jendela. Jadi kalau kita ingat. Buka itu. Isim alat untuk membuka ya. Maka mifta. Mifta. Iftah. 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 Masya Allah. Barakala fi. Terima kasih. Terima kasih. Makti Wahyuni. Iya Ustazah. Jangan mencoret di dinding. Waduh. Jangan. Jadi kalau jangan ya. Nggak boleh itu. La plus kata kerjanya. Kata kerjanya disupun di akhir. Misalnya. La tas'ad. Jangan naik. Kalau nggak boleh mencoret. Jangan menulis ya. Kalau menulis. Kira-kira pakai apa? La. Menulis itu uktub. La. Kalau kamu. Taktub. La taktub. La taktub ala jidar. Betul. La taktub ala jidar. Betul Om. Masya Allah. Karena sering dengar ya. Biasanya. Akan ingat. Yang tadi ini ya. Saya tanya. Ambil karpet di kamar. Ambil. Ambil. Buzil. Buzil. Buzal. Tofil. Wurfah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Muntazah. Yang baru. Lumayan lah. Tapi yang lama ini. Harus di Meroja. Berarti nanti kalau pas lagi selah gitu. Lagi santai. Sambil dilihat-lihat. Atau nyuruh anaknya pakai bahasa Arab um. Jadi nanti anaknya belajar juga. Kita belajar juga gitu. Insya Allah. Benar. Insya Allah. Ya. Silahkan Ufti Oki. Naamu Sada. Ya. Oki. Duduklah di sofa. Ijlis. Alal Arifah. Sama. Sekarang. Naiklah ke atap dengan tangga. Naiklah. Naik. Kan tadi naik. Lata suad. Sekarang naiklah. Is. 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 Apa naiknya sudah? Is. Atap. Syakf. Is. Is. Dengan tangga. Bi. Bisulam. Bisulam. Kariri diulang. Is. Is. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ada yang belum saya tunjuk. Sudah semua ya. Kayaknya ya. Taif. Silahkan untuk Antuna. Nanti dibaca-baca lagi. Ya. Kosa katanya. Karena ini bermanfaat sekali untuk kita yang ingin cepat. Untuk cepat ngobrol. Untuk cepat ngobrol. Ngomong dengan bahasa Aurob. Bahasa itu selain mempelajari kaedah. Banyak mendengar juga harus banyak menghafal. Ya. Kalau kita memang ingin belajar bahasa. Suatu bahasa. Ya. Harus menghafal. Ya. Menghafal bisa dengan tadi ya. Membuka aplikasi. Dimanapun. Kita bisa mencari. Ya. Katanya. Kalau kita lagi pengen belajar. Misalnya lihat apa. Lihat buku. Kita tulis buku. Nanti disitu ada beberapa kalimat. Contoh kalimat yang bisa kita lafadkan. Gitu ya. Alhamdulillah. Sudah jam 11. Saya bilangnya sama Uti Eti. Kemarin saya bisa sampai jam 10 aja. Tetapi ternyata satu jam gak cukup ya. Jadi kita Alhamdulillah sudah selesaikan. Insya Allah. Dars kita sampai dengan kali ini. Insya Allah. Pekan depan kita lanjutkan. Di Dars kelima ya. Di kitab Drusulullah. Tidak ada tugas. Pekan ini silahkan untuk memurjaah kembali materi yang sudah saya berikan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu ala ilaih ila anta. Astaghfirullah wa tubuh ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat khairan istatja. Selamat khairan istatja. Selamat khairan istatja.